Kota suci Netherworld bagaikan penguasa di alam astral kedua. Biasanya, tak seorang pun berani datang ke sini. Sementara itu, di kota suci mata air kuning, sekelompok orang memasuki susunan teleportasi dan pergi dengan cepat. Sementara warga lainnya tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Karena mereka pikir tidak ada yang tahu tentang hal itu. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Siapakah yang berani berperilaku kejam di Aula Netherworld mereka? Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sosok di luar Netherworld Hall. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Lin Suan. Sebelumnya, dia menyelamatkan seorang pemuda berambut pendek. Melalui analisisnya, dia tahu bahwa sejumlah besar ahli akan segera meninggalkan Aula Netherworld. Karena itu dia datang ke sini untuk membalas dendam. Aula Netherworld telah bergabung dengan pasukan lain untuk memburu Raja Sage yang tak tertandingi. Sekarang, keberadaannya tidak diketahui. Sekarang kota tak tertandingi telah disegel dan disembunyikan, dia harus membalas dendam. Setelah menunggu dua hari lagi, Lin Suan merasa sudah waktunya. Orang-orang itu tidak akan kembali, jadi dia siap untuk mengambil tindakan. Keamanan kota suci Netherworld sangat ketat, dan ada banyak sekali formasi di sekitarnya. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk masuk dengan tenang. Akan tetapi, hal itu sama sekali bukan masalah bagi Lin Suan. Lin Suan langsung mengaktifkan Void Escape, menghindari formasi tersebut, dan memasuki Netherworld Hall. Melihat pemandangan di sekitarnya, sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyuman dingin. Detik berikutnya, sosoknya melesat dan melesat maju. Begitu dia pergi, dua tim berjalan mendekat. Mereka adalah para penjaga. Enam penjaga memegang pedang di tangan mereka. Berdengung. Pada saat berikutnya, mereka merasakan dunia berputar. Apa yang sedang terjadi? Kenamnya meraung ketakutan. Namun, mereka mendapati bahwa lingkungan sekitar mereka telah berubah. Mereka tampaknya telah tiba di suatu tempat khusus. Siapa itu? Enam penjaga itu sedang berjaga. Salah satu penjaga mendengus. Siapa dia? Pada saat berikutnya, dia melihat sebuah sosok muncul di depannya. Siapa kamu? Dia mendapati bahwa itu adalah orang yang sangat muda. Lin Suan menggunakan menara sage agung untuk menyingkirkan orang-orang ini. Kemudian, dia mencibir. Menyerang. Dia menepukan telapak tangannya dan menyerang ke depan. Apakah dia punya keinginan mati? Jadi bagaimana jika mereka berenam? Hanya ada satu orang di sisi lain. Beraninya dia menyerang mereka. Serangan balasan. Pemimpin pengawal itu meraung, dan pedangnya terhunus. Hukum-hukum yang mengerikan menari-nari di antara langit dan bumi. Namun, itu sia-sia. Di bawah telapak tangan ini, serangan mereka hancur total. Lalu, mereka berenam merasakan tekanan luar biasa, dan tubuh mereka terus gemetar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana lawannya bisa begitu kuat? Serangan mereka benar-benar tidak mampu menembus pertahanannya. Sialan, siapa si orang ini? Mengapa saya merasa kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya? Para penjaga itu gemetar tak henti-hentinya. Lalu, dengan bunyi dentuman, mereka berlutut di tanah. Wajah pemimpin pengawal itu juga dipenuhi ketakutan. Dia merasa semua tulang di tubuhnya akan hancur. Peng-peng-peng. Orang-orang ini berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi udara. Jiwa mereka ingin melarikan diri. Mereka semua dihancurkan oleh serangan telapak tangan Lin Suan. Ini baru permulaan. Ola mata air kuning, aku akan memberitahu kalian apa itu keputus asaan. Lin Suan keluar dari Aula Sage Agung dan terus berjalan masuk. Setelah itu, dia bertemu dengan tiga penjaga lainnya, dan dia menggunakan metode yang sama untuk membunuh mereka semua. Akhirnya, seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Karena mereka menyadari teman-temannya nampaknya tidak menanggapi. Tak lama kemudian, tiga puluh sosok muncul di sekitar mereka dan mulai mencari ke segala arah. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria berdiri di depan mereka. Siapa kamu? Mereka meraung dan ingin menyerang. Namun, pada saat berikutnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak. Itu karena ada kekuatan yang sangat menakutkan di sekitar mereka. Itu menekan mereka. Ledakan. Orang-orang ini semua berlutut di tanah lagi. Beberapa tulang mereka bahkan langsung hancur. Sial, bagaimana itu mungkin? Kali ini, semua raja di Yellow Springs Hall tercengang. Siapa pihak lainnya? Dia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi kekuatan di tubuhnya membuat tiga puluh orang suci berlutut di tanah. Siapa kamu? Di antara mereka ada seorang pemuda. Dia juga dianggap jenius. Pada saat ini, dia menggertakan giginya dengan ekspresi ganas. Dia berjuang untuk berdiri. Namun, Lin Suan mendengus dingin dan meliriknya. Tatapannya seperti dua pedang dewa yang langsung menusuk orang itu. Yang lainnya terlalu terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki setengah bayah lainnya meraung, dan kekuatan yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Namun, tubuh Lin Suan juga menyala. Kekuatan tubuh ilahi sembilan yang secara langsung menekan pihak lain. Dengan bunyi plop, separuh tubuh lelaki itu berubah menjadi kabut berdarah, dan matanya keluar dari rongganya. Fisik yang bagus. Kamu Lin Woody. Begitu kata-kata itu keluar, yang lain terkejut. Apa? Lin Woody. Dia benar-benar ada di sini. Mereka menjadi ketakutan yang tak terkira. Lin Woody sama sekali tidak asing bagi mereka. Dia adalah musuh bebuyutan Balai Mata Air Kuning. Kali ini, Balai Mata Air Kuning telah bergabung dengan dua kota suci lainnya untuk menyerang kota suci Wushuang. Mereka telah menyebabkan segel di kota suci Wushuang menghilang sepenuhnya. Dendam seperti itu pasti terbalaskan. Namun mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu berani hingga menyerang langsung. Apakah ada orang lain selain dia? Orang-orang ini tidak berani membayangkan. Mereka ingin menyebarkan berita, tetapi mereka merasa hal itu tidak mungkin dilakukan. Benar sekali, ini aku. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Kali ini, dia datang untuk membalas dendam. Berdengung. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju dengan langkah kakinya yang berdenyut. Saat langkahnya mendarat, tekanan antara langit dan bumi menjadi mengerikan lagi. Tiba-tiba, tiga orang berubah menjadi kabut berdarah. Semua tulang di tubuh mereka hancur. Dengan hentakan lain, lima orang lainnya berubah menjadi kabut berdarah. Jiwa orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka yang masih hidup ketakutan setengah mati. Kekuatan macam apa ini? Mereka bahkan tidak bisa menahan suara langkah kaki pihak lain. Pada akhirnya, Lin Suan mengambil lima langkah dan semua tiga puluh orang terbunuh. Lin Suan meraih dua jiwa dan bertanya dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku lokasi arai teleportasi kota suci mata air kuning. Sialan, jangan pernah pikirkan itu. Sebelum jiwa pertama selesai berbicara, ia langsung terpotong menjadi dua. Jiwa kedua berkata, aku akan membawamu ke sana. Dia benar-benar tidak ingin jiwanya hancur. Bagus sekali. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Selanjutnya, pihak lain memimpin jalan. Total ada lima arai teleportasi di kota suci mata air kuning. Semuanya adalah arai teleportasi jarak jauh. Lin Suan memutuskan untuk menghancurkan susunan teleportasi ini. Bahkan jika orang-orang di kejauhan mengetahui hal itu, mereka mungkin tidak akan dapat kembali dalam waktu singkat. Akhirnya mereka sampai di depan. Ada barisan pegunungan di depan mereka. Ada banyak arai teleportasi di dalamnya. Kota suci Yellow Springs juga sangat luas, jadi ada berbagai macam pemandangan di dalamnya. Bagus sekali, tampaknya kau tidak berbohong padaku. Aku akan memberimu kematian cepat. Lin Suan langsung mencari jiwa itu dan kemudian menghancurkannya dengan telapak tangan. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan gumpalan asap tipis dan terbang ke langit. Asap 10 ribu cahaya dapat menutupi segalanya. Saat dia bertarung di dalam, orang-orang di luar tidak akan tahu sama sekali. 4.332 Lin Suan berjalan maju. Dia tidak menyembunyikan auranya, sehingga dia langsung ketahuan. Ada suatu kekuatan besar di depannya yang tengah melaju ke arahnya. Rasanya seperti akan menghancurkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Siapa itu? Beraninya kau menerobos masuk ke Acheron Hall? Lin Suan mendengus dingin. Cahaya kemasan keluar dari matanya, lalu dia menebas dengan pedangnya. Sebuah retakan muncul di kehampaan, disusul oleh suara gemuruh dari jauh. Darah berceceran di antara langit dan bumi. Kau sedang mencari kematian. Seorang lelaki tua bergegas mendekat, tetapi auranya yang menakutkan menyelimuti segalanya. Siapa kamu? Dia segera memperhatikan Lin Suan, dan suara dinginnya dengan cepat berputar di sekelilingnya. Akulah yang akan membunuhmu. Lin Suan mencibir dan menyerang. Sebuah telapak tangan yang mengerikan melonjak antara langit dan bumi. Kau sedang mencari kematian. Orang itu berteriak. Beraninya dia menerobos masuk ke Aceron Hall untuk membuat masalah. Dia sedang mencari kematian. Saat keduanya saling beradu pukulan, itu menggemparkan. Namun, pertarungan itu berakhir dalam sekejap. Lelaki tua itu langsung terbelah menjadi dua. Tubuhnya yang hancur jatuh dari langit, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia terlalu kuat? Dia ingin melarikan diri, tetapi sebuah tangan besar mencengkramnya dan membungkusnya sepenuhnya. Sialan, beraninya kau. Di kejauhan terdengar dua suara gemuruh lagi, diikuti oleh dua sosok yang terbang cepat di atas. Mereka adalah dua orang suci yang mulia, dan aura mereka tak tertandingi. Biarkan orang kami pergi, berlutut dan terima kematianmu. Biarkan dia pergi, hanya kalian berdua. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memerintahku. Lin Suan melambaikan tangannya, dan telapak tangan besar itu menghancurkan pihak lain. Sialan, beraninya kau. Pupil kedua yang mulia suci itu mengecil. Mereka benar-benar tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Terlebih lagi, metodenya sangat jitu, hingga seketika menewaskan salah satu ahli mereka. Siapakah sebenarnya anda? Kenapa? Kau bahkan tidak mengenaliku. Tubuh Lin Suan berkedip, lalu wajah aslinya muncul. Apa? Itu kamu? Ketika kedua yang mulia melihat kejadian ini, raut wajah mereka langsung berubah. Lin Woody, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Inilah orang yang mereka impikan untuk ditemukan. Akan tetapi, mereka telah mengirim begitu banyak orang untuk mencari beberapa hari ini, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Bagaimana dengan hari ini? Mereka menemukan bahwa pihak lain benar-benar datang ke sini, dan bahkan menyerang mereka dengan paksa. Apakah orang ini datang ke sini untuk membalas dendam? Berapa banyak orang yang datang? Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Lin Suan mencibir, jangan repot-repot. Aku satu-satunya di sini. Aku tidak butuh terlalu banyak orang untuk berurusan denganmu. Berengsek. Seorang lelaki tua berteriak dingin. Wajah lelaki setengah baya lainnya tenggelam. Dia ingin membentuk segel dan mengirimkan pesan. Namun, seberkas cahaya pedang memotong lengannya. Jangan melawan. Karena aku berani memungkapkan penampilan asliku, apakah menurutmu aku akan membiarkanmu menyebarkan berita itu? Aceron Hall milikmu sedang mencari kematian. Beraninya kau menyerang Peerless City. Sekarang, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan dan keputusasaan. Niat membunuh yang mengejutkan muncul di mata Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia membuat gerakan yang kuat. Tidak bagus, cepat mundur. Kedua tetua itu berteriak marah dan segera mundur. Mereka tahu betapa kuatnya Lin Suan, tetapi mereka masih meremehkannya. Lin Suan langsung muncul di depan mereka berdua dan kemudian melancarkan serangan telapak tangan. Dengan suara keras, salah satu di antaranya langsung hancur berkeping-keping. Orang lainnya juga muntah darah dan terpental. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Kedua orang tua itu terkejut. Pihak lain jauh lebih kuat daripada saat mereka pertama kali bertemu dengannya. Sialan, ayo kita bertarung. Keduanya bergegas maju lagi, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun dari Lin Suan. Keduanya benar-benar tertekan. Lin Suan maju dan menghancurkan semua tulang di tubuh mereka. Kemudian, cahaya kemasan menyebar di matanya. Selanjutnya, mereka akan menderita kesakitan selama 10 ribu tahun. Dia membuka mata ilahi rahasia surgawinya dan menarik mereka berdua ke dunia spiritual. Seratus reinkarnasi, 10 ribu tahun penderitaan. Pada akhirnya, keduanya hancur. Kemudian, Lin Suan terus melangkah maju. Tak lama kemudian, dia merasakan aura mengerikan di sekelilingnya. Dia mencibir, dan hukum nomologis yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Sebuah formasi muncul di bawah kakinya, dan dia menyerang dengan kuat. Sebenarnya ada 3 orang suci yang berada di sekelilingnya. Selain itu ada juga beberapa formasi pertahanan. Bukannya Istana Acheron tidak peduli dengan tempat ini, tetapi karena tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sini. Jadi, tidak perlu terlalu banyak orang untuk menjaga tempat ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa Lin Suan akan menyerang hari ini? Lin Suan menerobos formasi dan maju ke depan. Ia menemukan bahwa memang ada formasi teleportasi di depannya. Jumlah mereka lebih dari 100, besar dan kecil. Tampaknya tempat teleportasinya berbeda-beda. Dia mencibir, dan dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan semua formasi teleportasi. Kemudian, dia mulai pergi ke tempat berikutnya. Selanjutnya, formasi di tiga tempat rusak. Sama seperti sebelumnya, ia terlebih dahulu menggunakan Tentousan Light Smoke untuk menutupi tempat itu. Kemudian, Lin Suan menyerang dengan kuat. Meskipun semua pengawalnya adalah yang mulia suci, mereka masih rentan di tangannya. Pada saat ini, sebuah formasi di tubuh Lin Suan berkedip. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Apakah dia ada di sini? Sebelumnya saat dia datang, dia pun memberitahukan kepada para pendekar di sekitar kota Ushuang. Sekarang, seseorang telah tiba. Fu Hongye. Setelah Fu Hongye masuk, dia bertanya, bagaimana? Lin Suan menjawab, para tetua dan elit puncak telah pergi. Orang-orang yang tersisa tidak perlu takut. Aku sudah menghancurkan tiga formasi mereka. Tinggal dua lagi. Ayo serang bersama. Bibir Fu Hongye melengkung membentuk senyum. Kemudian, keduanya berubah menjadi berkas cahaya dan terus menyerang dua formasi teleportasi lainnya. Ketika Fu Hongye tiba di formasi teleportasi keempat, dua holi venerable tahap akhir muncul. Jelas, formasi teleportasi di sini lebih penting. Keduanya meraung hebat, mengguncang dunia. Namun, Lin Suan tersenyum dingin. Tidak apa-apa. Mereka tidak dapat menyebarkan berita. Menyerang. Kalau dipikir-pikir itu sisa-sisa kota Wushuang. Ini kesempatan bagus untuk menangkapmu dan mencari tahu di mana kota Wushuang berada. Kedua yang mulia suci tahap akhir menunjukkan senyum dingin di wajah mereka. Mereka telah menjaga tempat ini selama ini. Oleh karena itu, mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Lin Suan dan Fu Hongye telah maju pesat. Bocah, Itu, seorang pria parubaya mengulurkan jarinya. Kemudian, jarinya berubah menjadi mata air kuning dan menyerbu ke depan. Menurut pendapat pria parubaya itu, pihak lain berada satu tingkat kultifasi lebih rendah darinya. Membunuh pihak lain semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, Lin Suan langsung mengeksekusi segel penguasa manusia. Energi mengerikan menyebar di dunia. Seketika itu juga, ia mematahkan jari Yellow Springs milik pihak lain. Pupil mata Holy Venerate tahap akhir itu mengerut. Bagaimana Xiao Chen bisa sekuat itu? Pria parubaya itu benar-benar terkejut. Apakah ini benar-benar masa muda? Akan tetapi, pria parubaya itu sudah tidak punya kesempatan untuk menyesal. Dengan satu serangan dari segel penguasa manusia, tubuh lelaki parubaya itu terkoyak. Mengaum. Raungan dahsyat terdengar, dan ekspresi Venerate suci tahap akhir lainnya berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Wudi sudah sekuat ini. Pada saat ini, Fu Hongye tersenyum dingin. Apakah kamu masih punya waktu untuk peduli dengan orang lain saat melawanku? Setelah berbicara, sehelai daun merah terbang keluar dan langsung menembus pihak lain. Ledakan. Holy Venerate tahap akhir itu meraum dengan gila. Dia merasakan ketakutan yang tak terbatas. Bagaimana keduanya bisa begitu kuat? Mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan Raja Suci. Apa sebenarnya yang dialami pihak lain selama periode ini? 4.333 Berikutnya, Formasi susunan keempat dihancurkan. Berikutnya adalah Array Formation Ground kelima. Ketika susunan teleportasi ini hancur, mereka berdua tersenyum. Ini baru permulaan. Selanjutnya, mereka benar-benar bisa bergerak. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan mulai mencari. Tak lama kemudian, dia menemukan satu arah. Ada banyak aura kuat di sana, dan semuanya sangat terkonsentrasi. Itu seharusnya menjadi tempat kultivasi. Fu Hongye mencibir ketika mendengarnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana. Dia berani membiarkan kota suci Wushuang menyegelnya. Kami akan menghancurkan acaron hall miliknya seluruhnya. Mereka berdua pergi secepat kilat tanpa bersuara. Lin Suan membawa void biskin dan mereka berdua terbang cepat di kehampaan. Tak lama kemudian, mereka menemukan gunung hitam di depan mereka. Warnanya hitam pekat dan membawa kekuatan dingin. Gunung Sembilan Neter Lin Suan melihat sebuah prasasti batu di depannya yang berdiri di kehampaan. Ia menduga bahwa ini seharusnya menjadi tempat kultivasi. Seperti yang diharapkan, aura hukum di sini sangat kaya. Sangat cocok untuk diusahakan oleh warga acaron hall. Lin Suan menemukan bahwa ada banyak rumah besar di Gunung Sembilan Neter. Masing-masing rumah besar itu disegel, dan formasi susunan di luarnya berkedip-kedip. Dimulai dari rumah pertama, mereka tidak mau melepaskan satu pun dari mereka. Fu Hongye awalnya khawatir akan merepotkan untuk menghancurkan formasi arrai. Namun, Lin Suan memiliki void escape, jadi dia bisa langsung berteleportasi. Ketika mereka muncul di rumah besar itu, salah satu sosok di dalamnya langsung membuka matanya. Seseorang telah datang. Siapa itu? Mengapa formasi susunannya tidak bereaksi? Saat dia berbalik, dia melihat bola api kemasan melesat ke arahnya seperti matahari. Seketika itu juga ia terbungkus. Mengaum. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Aceron hall paling takut pada kekuatan matahari. Sekarang dia diselimuti oleh api ilahi sembilan yang, rasa sakitnya lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, Fu Hongye menembakkan daun merah lainnya, yang langsung menembus gelabela pihak lain. Mereka berdua langsung menyerang dan membunuh pihak lainnya. Itu sangat halus. Melihat tanah yang telah berubah menjadi abu, Lin Suan dan pria lainnya menghilang sekali lagi. Berikutnya adalah gua kedua. Tak lama kemudian, orang-orang yang ada di dalamnya pun ikut terbunuh. Kali ini, giliran seorang jenius muda yang meninggal tanpa mengetahui siapa yang membunuhnya. Bahkan dia tidak dapat mempercayai bahwa ada seseorang yang mampu melancarkan serangan diam-diam di kota suci mereka. Berikutnya, ketiga, dan keempat. Dia membunuh sembilan orang berturut-turut, dan semua orang di dalamnya terbunuh. Ketika mereka sampai di rumah ke-sepuluh, Lin Suan dan Li Wu Yu berhenti. Rumah besar ini lebih besar dari yang sebelumnya, dan auranya bahkan lebih dingin. Jelas, tempat ini terletak di lokasi yang sangat bagus. Seharusnya ada banyak orang di dalam, jadi dia menyerang dengan sekuat tenaga. Lin Suan menggunakan Void Escape untuk masuk. Benar saja, ada empat sosok di dalam rumah besar itu, duduk di empat posisi berbeda. Air mata air kuning melilit mereka. Mereka berempat sedang berkultivasi. Dua di antaranya merupakan pakar dari generasi tua, sedangkan dua lainnya merupakan jenius muda. Saat Lin Suan dan Lin Suan masuk, kedua pembangkit tenaga listrik yang lebih tua membuka mata mereka. Siapa itu? Diagram mata air kuning terbang keluar dari mata mereka, menekan langit dan bumi. Kedua jenius muda itu pun langsung berdiri. Namun, sesaat kemudian, tubuh mereka terbelah. Pedang 10 kematian Lin Suan menebas, menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Di sisi lain, Fu Hongye juga melancarkan jurus pamungkas yang mengerikan. Sebuah pohon mepel kuno turun dari langit. Ini menekan salah satu di antaranya. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan diagram Tai Chi untuk menyelimuti ahli lainnya. Mereka berdua sangat cepat, dan dua pembangkit tenaga listrik yang lebih tua terbunuh dalam sekejap. Itu terlalu cepat dan merupakan pembunuhan instan. Lagipula, orang-orang ini semua sedang berkultivasi, jadi sangat mudah untuk membunuh mereka. Begitu saja, Lin Suan dan Li Wu Yu membunuh dari kaki gunung hingga ke puncak. Banyak sekali jenius dan ahli dari generasi tua yang telah meninggal. Kalau saja Aceron Hall tahu tentang ini, mereka pasti akan muntah darah. Lin Suan dan Li Wu Yu terus bergerak. Pada saat yang sama, tiga sosok lainnya berjalan masuk dari luar. Ketiganya adalah dua pemuda dan seorang pria parubaya. Mereka melangkah maju. Di antara mereka, pria parubaya itu berkata, kalian berdua telah melakukannya dengan baik. Ini adalah pertama kalinya kau memasuki gunung sembilan dunia bawah. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bercocok tanam di sini jauh lebih cepat dibanding di luar. Secerca harapan muncul di mata kedua pemuda jenius itu. Hebat, mereka berdua benar-benar terlalu bersemangat. Menatap gunung hitam pekat di hadapan mereka, mereka berdua merasakan hukum di dalam tubuh mereka hendak mendidih. Sesungguhnya itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Pria parubaya di depan mengeluarkan sebuah token. Dia berkata, ikuti aku dengan seksama dan jangan sampai terluka oleh formasi susunan di sini. Formasi susunan di depan mereka terbelah, dan mereka bertiga dengan cepat masuk. Pria parubaya di depan tersenyum. Dua anak kecil yang dibawanya kali ini sangat berbakat. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Namun tiba-tiba dia tertegun dan bahkan mengerutkan kening. Ada yang salah. Dia merasa informasi di sekitarnya sangat salah. Terutama rumah besar di depannya, ada bau darah. Bagaimana itu mungkin? Apakah dia menderita penyimpangan ki saat berlatih bela diri? Seharusnya tidak. Dia berjalan maju. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang di dalamnya terluka? Black Wind Skeleton? Apa kabar? Pria parubaya itu berteriak sebentar, tetapi tidak ada seorang pun yang menyahut. Itu membuatnya makin mengerutkan kening. Secara logika, orang-orang di dalam seharusnya mendengarnya. Bahkan jika mereka tidak membuka mansion, mereka seharusnya mengirimkan pesan untuk meyakinkan mereka. Namun, sekarang tidak ada pesan. Pria parubaya itu mendapat firasat buruk. Kedua jenius muda itu bertanya, Paman Guru, ada apa? Pria parubaya itu berkata, Tunggu di sini dulu. Token di tangannya memancarkan cahaya yang tak tertandingi, dan formasi susunan di depan rumah besar itu langsung terbelah. Pria parubaya itu bergegas masuk dan membanting pintu batu rumah besar itu dengan telapak tangannya. Kedua jenius muda itu mengikutinya. Sesaat kemudian, mereka tercengang. Mata mereka terbelalak karena tak percaya. Tidak ada seorang pun di depan mereka, hanya darah yang tertinggal di sana. Pria parubaya itu tercengang. Dia ingat benar bahwa orang yang berkultivasi di dalam adalah kerangka angin hitam. Itu juga seorang yang mulia suci. Namun, saat itu, pihak lain tidak terlihat. Hanya ada genangan darah. Mungkinkah dia terbunuh? Memikirkan hal itu, dia tidak dapat mempercayainya. Siapa yang melakukannya? Dia meninggalkan rumah besar itu dan mulai pergi ke rumah yang kedua. Yang ketiga. Namun, setiap kali dia membuka rumah besar itu, bau darah tercium keluar. Lalu, ada darah di dalamnya, tetapi orangnya sudah pergi. Itu adalah aura api. Pria parubaya itu merasakan ada aura api yang luar biasa mengerikan tertinggal di belakangnya. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. Sial, ada seseorang yang masuk. Jelaslah bahwa nyala api yang ekstrim seperti itu tidak seharusnya muncul di istana Aceron mereka. Sialan, siapa itu? Dia hendak mengirimkan sinyal untuk mengajak lebih banyak orang datang. Namun, pada saat itu, terdengar suara pelan dari puncak gunung. Pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Oh tidak. Dia tidak sempat mengatakan apapun dan langsung terbang. 4.334 Sang tetua tiba di gunung dalam sekejap. Ia melihat energi keluar dari salah satu rumah besar. Dia segera membuka formasi susunan dan menyerbu masuk. Dia melihat tiga sosok di dalam sudah jatuh ke tanah. Darah segar mengalir dan mewarnai dunia menjadi merah. Sialan, siapa kamu? Dia meraung dengan marah. Suaranya yang menakutkan menyebar. Lin Xuan dan Fu Hongye tercengang. Mereka tidak menyangka seseorang akan menemukan mereka. Siapa ini? Mereka tidak memberitahu siapapun. Seharusnya orang lain yang kebetulan ada di sini. Memikirkan hal itu, sedikit niat membunuh muncul di mata mereka. Ketika lelaki parubaya itu melihat dua orang di depannya, pupil matanya mengerut. Itu kamu. Dia menyadari bahwa kedua orang itu berasal dari kota Pirles. Sialan, teriaknya marah. Ia ingin mundur dan memanggil yang lain. Namun, pada saat itu, daun-daun merah yang tak berujung menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, sembilan api ilahi matahari milik Lin Xuan terbang mendekat. Bagaikan seekor burung gagak emas yang terbang di antara langit dan bumi. Tria parubaya itu gemetar saat merasakan kekuatan api suci. Enyah. Dia meraung, namun dia sama sekali bukan tandingannya. Kekuatan Lin Xuan jauh melampaui imajinasinya. Dalam sekejap, tubuhnya meleleh. Jiwanya langsung hancur oleh putaran diagram Taiji. Namun, Lin Xuan dan Fu Hongye mengerutkan kening. Jika lelaki parubaya itu menemukannya, dan pertempuran pun terjadi, berita itu pasti sudah menyebar ke arah lain. Jelas saja orang-orang itu akan mulai memburunya. Fu Hongye berkata, Paman guru termuda, mari kita berpisah. Semua elit mereka sudah pergi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Lin Xuan mengangguk, lalu bergegas turun. Sebagaimana diduga sebelumnya, pertempuran itu telah membuat warga di sekitar rumah-rumah besar itu was-was. Rumah-rumah besar itu dibuka satu demi satu. Mereka berteriak dengan marah, Siapa di sana? Pada saat berikutnya, mereka melihat sesosok tubuh yang terbungkus ki hitam meluncur turun dengan cepat. Ada musuh. Kejar dia. Seketika, banyak orang mengejar Lin Xuan. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala di tubuh Fu Hongye. Dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke arah lain. Ada satu lagi di sebelah kiri. Kejar dia. Beberapa orang mengejar Fu Hongye. Lin Xuan menyerbu habis-habisan. Kedua jenius itu menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, karena mereka langsung dilalap api. Kemudian tubuhnya berubah menjadi abu. Sialan, beraninya kau. Mata para sage Acheron Hall yang mengejar mereka berubah merah saat melihat pemandangan ini. Mereka berdua adalah para jenius baru di Acheron Hall. Mereka memiliki bakat yang hebat dan mereka memutuskan untuk mengembangkannya dengan baik. Tetapi sekarang, dia benar-benar terjatuh. Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun dari rumah-rumah besar di sekitarnya yang keluar meskipun insiden sebesar itu telah terjadi. Sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah orang-orang di dalamnya juga terbunuh? Memikirkan kemungkinan ini, mereka merasa seperti menjadi gila. Mereka yang bisa datang ke Gunung Sembilan Neter untuk berkultivasi semuanya adalah para ahli dan jenius. Jika satu atau dua orang seperti itu terjatuh, mereka akan patah hati. Jika banyak di antara mereka yang meninggal, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Sialan, begitu aku menangkapnya, aku harus menghancurkan jiwanya. Lin Suan meninggalkan Gunung Sembilan Neter dan terbang ke kejauhan. Tak lama kemudian, ia menyadari ada orang-orang yang menyerbu ke arahnya. Lin Suan menyerang dan membunuh mereka secara langsung. Namun, dia meninggalkan satu orang. Pada saat yang sama, dia menggunakan mata dewa rahasia surgawi dan mengubah pihak lain menjadi boneka. Kemudian, dia bersembunyi di kehampaan. Di belakangnya, lima sosok bergegas turun. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi dingin. Kemudian, dia melihat orang yang masih hidup dan bertanya, Di mana musuh? Apakah kamu melihatnya? Boneka yang dikendalikan itu berlutut dengan hormat di tanah dan melaporkan, para tetua, orang itu terbang ke arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan. Mereka berlima menoleh. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbelah. Diagram Tai Chi dan pedang 10 kematian terbang keluar dan langsung menyelimuti orang-orang ini. Ledakan. Pedang Ki menyapu dan diagram Tai Chi meledak. Seketika, mereka berlima berteriak kesakitan. Di antara mereka, salah satu kepalanya melayang sementara yang lain terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, tiga orang tewas dan dua orang terluka parah. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa salah satu dari kita membantu pihak lainnya? Kedua tetua itu menoleh. Tubuh mereka yang hancur dengan cepat pulih. Pada saat berikutnya, mereka melihat pemuda yang berlutut di tanah berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Sialan, kita sedang dikendalikan. Lalu, mereka melihat sosok hitam pekat berdiri di hadapan mereka. Siapakah sebenarnya kamu? Keduanya meraung. Lin Suan mencibir. Akulah yang akan membunuhmu. Pedang sepuluh kematian itu muncul lagi. Aura iblis yang terpancar dari pedang itu sangat mengerikan. Sialan, serang bareng. Kedua orang tua itu berteriak dengan marah. Menurut mereka, mereka terluka parah karena kecerobohan mereka sebelumnya. Jika mereka berdua menyerang bersama, mereka pasti bisa membunuh pihak lainnya. Namun, mereka segera menyesalinya. Fisik pihak lain begitu kuat sehingga mereka sama sekali tidak dapat menahan aura pedang yang mengerikan itu. Hanya dalam tiga gerakan, satu dari mereka terbunuh. Tetua lainnya mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia meraung. Begitu dia berteriak, tubuhnya pun tertusuk. Lin Suan tidak menahan diri sama sekali saat dia menyerang. Pihak lain tidak dapat menahan aura pedang sepuluh kematian dan jiwa pedang naga agung. Sialan, ada banyak penjaga di kejauhan. Bunuh dia. Sambil meraung, para penjaga menyerang dengan gila-gilaan. Lin Suan memegang pedang sepuluh kematian di tangannya dan aura iblis di tubuhnya sangat mengerikan. Kalau begitu, mari kita bunuh. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia langsung menyerang. Dengan satu pedang, lima orang terbelah. Dengan pedang kedua, banyak orang terpental dan berubah menjadi kabut darah. Setiap kali Lin Suan melangkah, pedangnya selalu menebasnya. Kemanapun dia lewat, para prajurit dan orang suci di Aceron Hall semuanya terbunuh. Lin Suan bagaikan dewa iblis yang tiada taraf. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Dalam sekejap mata, orang-orang di depannya semuanya terbunuh. Ada juga dua orang yang berlutut di tanah dan gemetar. Orang macam apa dia? Dia terlalu kuat. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Lin Suan menatap kedua orang itu. Dengan lambayan tangannya, dua sinar pedangki memisahkan mereka berdua. Ledakan. Pada saat ini, sebuah lonceng berbunyi dari kedalaman istana Aceron, bergema di seluruh area. Sejumlah besar ahli bergegas keluar. Jelaslah seluruh Aceron Hall sangat terkejut. Tubuh Lin Suan bergoyang dan dia pergi sepenuhnya. Tidak lama setelah dia pergi, lebih banyak sosok bergerak di kejauhan. Mereka mendekat. Saat berikutnya, ketika mereka melihat lautan darah di depan mereka, wajah mereka sangat jelek. Pertarungan berakhir dalam waktu yang singkat. Berapa banyak orang yang datang? Pada saat ini, seseorang datang melaporkan dari jauh. Lebih tua. Kami telah menyelidiki situasi di Nin Pantom Mountain. Sebagian besar orang telah terbunuh. Setelah mengatakan ini, orang yang datang melapor juga berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Di depannya, ada seorang tetua berjubah tau hitam. Ketika dia mendengar ini, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Sialan, aku jadi gila. 4.335 Menurut mereka, seharusnya banyak orang yang datang. Namun, orang yang melaporkan berita tersebut mengatakan bahwa sejauh ini baru dua orang yang ditemukan. Apa, dua orang? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Mereka merasa itu tidak masuk akal. Bisakah dua orang menciptakan situasi seperti itu? Seberapa kuat mereka berdua yang datang? Pada saat ini, seseorang bertanya, Tetua, haruskah kita melaporkan hal ini kepada tetua agung dan yang lainnya? Ketika pemimpin tetua mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Apa maksudmu, sang tetua agung dan yang lainnya akan berpartisipasi dalam perjamuan gua primordial? Mereka baru saja berteleportasi, dan sekarang kau memberitahu mereka bahwa banyak ahli telah tewas di sini. Menurutmu bagaimana mereka akan menghukum kita saat mereka kembali? Lalu, bagaimana kalau raja bijak waspada? Mendengar ini, yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Benar, mereka tinggal di sini untuk menjaga kota suci. Kalau sampai terjadi hal sebesar itu di kota suci dan mereka tidak berhasil menangkap pelakunya, mereka takut mereka semua akan mati kalau raja bijak marah. Karena itu, orang tua itu berkata bahwa hal terpenting saat ini adalah menangkap musuh. Dengan begitu, bahkan jika raja bijak dan tetua agung menyalahkan kita, kita dapat mengusir musuh. Tapi bagaimana kita akan menemukan keduanya? Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Sang tetua berkata, Menurutmu siapa yang akan menyerang Aula Aceron? Ketika kata-kata ini keluar, wajah yang lain berubah. Memang, mereka adalah kota suci, penguasa alam astral kedua. Siapa yang berani menyerang mereka? Kecuali kalau itu adalah dendam yang mendalam. Hanya ada satu orang yang memiliki dendam mendalam, dan itu adalah Peerless City. Semua orang berseru, ini kota yang tak tertandingi. Benar saja, tetua itu menunjukkan senyum sinis. Pasti mereka, kehidupan raja sage yang tak tertandingi tidak diketahui, dan kota yang tak tertandingi disegel. Mereka pasti tidak akan menerimanya. Namun saya tidak menyangka mereka begitu berani datang ke kota suci dan bertindak begitu kejam. Kirimkan perintah untuk menyegel seluruh kota suci. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar. Saya ingin melihat bagaimana mereka berdua bisa bertarung melawan seluruh kota suci. Jelas saja orang-orang ini siap menyerang. Setelah perintah diberikan, susunan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Aceron Hall, menutupi langit dan bumi, membentuk penghalang yang tak tertandingi. Tak seorang pun bisa pergi. Pada saat yang sama, orang-orang di alam astral kedua secara alami merasakannya. Mereka melihat cahaya susunan yang berkedip-kedip di kejauhan dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Aula Aceron juga memiliki formasi seperti itu. Mungkinkah mereka juga ingin segel itu menghilang? Namun, mereka menemukan bahwa setelah formasi itu muncul, Yellow Springs Hall tidak menghilang. Tak seorang pun dapat menebak apa yang sedang terjadi. Di dalam kota suci mata air kuning, Lin Suan dan Fu Hongyei keduanya mengerutkan kening. Tampaknya orang-orang itu sudah bersiap untuk melakukan serangan balik. Orang-orang di kota suci mata air kuning juga terkejut. Kota suci Netherworld lebih besar dari dunia. Tidak hanya ada kultifator yang sangat kuat, tetapi juga orang-orang biasa. Mereka semua adalah bagian dari dunia, dan tidak ada satu pun yang hilang. Pada saat itu, orang-orang itu memandang sekelilingnya dengan keheranan yang tak tertandingi. Mengapa kota suci ingin menyegel dunia? Mereka tidak mengerti. Lebih jauh, mereka menemukan bahwa formasi besar sembilan keheningan mata air kuning telah diaktifkan. Pada saat berikutnya, mereka menemukan banyak badai telah muncul di atas kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi bayangan yang menakutkan satu demi satu. Aura sedingin es mereka turun dari tubuh mereka, turun ke dunia ini. Orang-orang di kota itu terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka tahu bahwa penduduk kota suci bagaikan dewa bagi mereka. Mereka hidup di bawah kaki para dewa ini. Seorang pria berbaju besi hitam berjalan keluar dan berkata dengan dingin, jangan takut. Dua musuh telah menyelinap ke dunia kota suci. Kami sedang mencarinya. Tidak seorang pun boleh melawan. Kami ingin mengambil kembali jiwa kalian. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa orang di bawah berlutut di tanah dengan hormat dan menerima persembahan jiwa. Mereka tahu bahwa dalam keadaan normal, orang-orang ini tidak akan menyakiti mereka. Di salah satu kota di bawah, Fu Hongye mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang-orang ini bertindak secepat itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, Mari kita lihat dulu. Jika tidak berhasil, kita akan mati-matian. Dia tidak bertindak gegabuh. Dia merasakan bahwa orang-orang di langit itu sedang memegang beberapa cermin sederhana dan dengan cepat memindainya. Kekuatan jiwa yang dahsyat melanda. Tak lama kemudian, ia tiba di dekat Lin Suan. Lin Suan tentu saja tidak akan membiarkan pihak lain menyelidikinya, jadi dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menghancurkan kehampaan. Cermin itu menerima benturan dan terus bergetar. Tiba-tiba, para seniman bela diri Aceron Hall di atas segalanya menoleh. Seperti badai hitam, mereka menyapu. Kamu berani melawan, angkat kepalamu. Kata pemimpin pria berbaju hitam itu dengan dingin. Lin Suan mencibir, kau ingin bicara denganku, turunlah ke sini, aku tidak suka orang yang melihat ke atas. Sikap arogan itu mengejutkan semua orang. Mungkinkah dia musuh? Seharusnya tidak begitu, musuh mana yang berani bersikap sombong seperti itu? Kapan kah kota suci datang kepada orang seperti itu? Atau apakah dia keturunan dari beberapa tetua di kota suci yang datang ke sini untuk berlatih? Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam di langit langsung turun. Dengan suara, ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Dia turun dengan kekuatan yang tak tertandingi dan kemudian bertanya, siapakah kalian? Beraninya kalian melawan kami? Tidakkah kalian tahu akibat dari melawan kami? Konsekuensi menolakmu, Su Chen mencibir, lalu apakah kamu tahu siapa aku? Tahukah kau apa akibat mengambil jiwaku? Terlalu sombong, orang-orang di sekitarnya tercengang. Pria berbaju hitam itu pun tertegun. Dia tanpa sadar bertanya, apa itu? Lin Xuan menyeringai dingin dan melancarkan serangan telapak tangan, menghancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin terdengar. Konsekuensinya adalah kematian. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Orang ini benar-benar berani menyerang. Pada saat yang sama, pasukan Neterward yang mengelilinginya meraum dengan ganas. Itu dia. Dia orang dari kota Wushuang. Bunuh dia dengan cepat. Dengan raungan, aura aceron yang menakutkan dan hukum dingin menebas. Menyerang. Lin Xuan meraum marah, dan sebuah pedang melesat keluar, bersinar ke segala arah. Dalam sekejap, banyak pasukan Neterward berubah menjadi kabut darah. Seluruh langit terbelah. Di sisi lain, Fu Hongye juga menyerang, mengeluarkan daun merah yang menakutkan. Kemanapun ia lewat, alis orang-orang itu terbelah, dan mereka terus berjatuhan dari langit. Mereka terlalu kuat. Mereka hanyalah dua eksistensi yang unggul. Begitu mereka bergerak, tak seorang pun dapat menghentikan mereka. Mundurlah dengan cepat dan beritahu para tetua untuk mengerahkan formasi besar aceron Neterward untuk membunuhnya. Orang-orang di atas tidak melanjutkan serangan. Mereka tahu bahwa kedua orang ini sangat menakutkan. Orang biasa sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya perlu mengawasi satu sama lain. Tak lama kemudian, para yang mulia suci yang lebih mengerikan muncul di kejauhan. Jelas saja para tetua itu hendak keluar. Pada saat yang sama, formasi mengerikan muncul di sekitarnya. Aura aceron Neterward menyebar di antara langit dan bumi. 4.336 Berdengung Deretan pedang mengerikan meletus di antara langit dan bumi, membentuk pedang dunia bawah sembilan yang berwarna hitam pekat dan menebas ke bawah. Seperti yang diharapkan dari susunan tertinggi kota suci, bila pedang ini terlalu mengerikan. Bahkan Lin Suan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghindar dengan cepat. Di bawahnya, sebuah kota langsung terbelah, dan semua orang di dalamnya berubah menjadi abu. Itu terlalu mengerikan. Setelah Lin Suan menghindari serangan itu, cakar tulang putih raksasa muncul di antara langit dan bumi, menyelimuti dirinya juga. Dia muncul dan menghilang secara misterius, menghindari kedua serangan itu dalam sekejap. Membunuh Para tetua itu bergegas mendekat, memimpin pasukan sembilan neter untuk menyerang. Sembilan hukum dunia bawah yang mengerikan muncul dari setiap anggota pasukan sembilan dunia bawah, membentuk sayap sembilan dunia bawah yang mengerikan. Sembilan sayap dunia bawah mengepak dan bumi retak. Berdengung Sembilan sayap dunia bawah langsung menyerang Lin Suan. Merasakan aura yang mengerikan, Lin Suan meraung. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan tubuh pertempuran sembilan matahari di tubuhnya benar-benar meletus. Itu seperti matahari, bersinar terang di sembilan langit. Ini adalah kekuatan yang paling murni, dan memiliki efek pengendalian yang kuat pada orang-orang di Aceron Hall. Seperti yang diduga, saat api ilahi sembilan matahari muncul, ia menyapu ke segala arah, dan aura dingin antara langit dan bumi dengan cepat menghilang seperti salju. Orang-orang yang menonton dari jauh tercengang. Kekuatannya terlalu dahsyat. Perlu diketahui bahwa pasukan sembilan dunia bawah dipimpin oleh para tetua, dan mereka pasti bisa menyapu bersih segalanya. Namun, mereka tidak berdaya di depan Lin Suan. Apakah pihak lain benar-benar sendirian? Murid-murid sang tetua yang memimpin kelompok itu pun mengecil. Dia adalah tetua ke-23, dan wajahnya berubah jelek saat dia melihat kejadian itu. Siapa yang menyangka kekuatan Lin Suan akan begitu kuat? Lin Suan mencibir. Apa? Apa kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan orang sepertimu? Tidakkah kamu pikir kamu terlalu naif? Ola Aceron sedang mencari kematian dengan menantang kota Ushuang. Sekarang, kalian harus menanggung amukanku. Suara dingin Lin Suan menyebar ke seluruh langit dan bumi. Semua orang menghirup udara dingin. Mata tetua ke-23 menyipit. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka Lin Suan akan sekuat itu. Mungkinkah dia telah memperoleh manfaat besar dari diskusi Dao Surga Suci? Tapi lalu kenapa? Tidak peduli seberapa besar manfaatnya, mereka tidak bisa berperilaku kejam di Aceron Hall mereka. Pihak lain hanya satu orang. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat terus berjuang. Tentara besar sembilan nether, bunuh. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Pasukan sembilan nether yang mengepung bergerak maju dengan panik. Mereka membubung ke langit bagaikan gelombang hitam. Aura mengerikan dari sembilan dunia bawah menyelimuti langit. Pada saat yang sama, mata air kuning melonjak di bawah kaki mereka, menyelimuti seluruh area. Berdengung. Sembilan api ilahi matahari linsuan tersapu dan berubah menjadi raksasa api emas. Sepuluh pedang kepunahan di tangannya diselimuti oleh sembilan api ilahi matahari. Dengan tebasan pedangnya, ia melawan pasukan nether wart yang tak terhitung banyaknya. Terdengar suara yang menggetarkan bumi dan ribuan pasukan sembilan dunia bawah terpental sambil memuntahkan darah. Pada saat ini, suara gemuruh tak terhitung jumlahnya dapat terdengar. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa pihak lain tega mengirim begitu banyak orang terbang hanya dengan satu serangan. Orang harus tahu bahwa mereka yang mampu bergabung dengan pasukan nether kesembilan semuanya adalah pembangkit tenaga jenius yang sangat menakutkan. Ribuan orang menyerang bersama-sama, tetapi mereka bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pedang pihak lain. Linsuan melemparkan pihak lain dengan satu serangan, lalu dengan cepat menyerbu keluar. Targetnya adalah tetua ke-23. Dia dapat melihat bahwa tetua ke-23 adalah sosok inti yang sebenarnya. Pupil mata tetua ke-23 mengecil saat dia melihat kelompok lawan menyerbu ke arahnya. Saat berikutnya, dia meraung. Kau sedang mencari kematian. Kau ingin membunuhku. Kau bercanda. Aura mengerikan dari Yellow Spring sebagikan lautan, seketika muncul di sekelilingnya. Kemudian, pedang mata air kuning muncul dan menusuk ke depan. Tiba-tiba langit runtuh dan bumi retak. Linsuan mengulurkan tangan emasnya, membentuk segel penguasa manusia, dan menyerbu. Segel penguasa manusia turun dari langit seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Begitu mereka mulai bertarung, tetua ke-23 mulai berteriak dengan menyedihkan. Dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Di bawah segel penguasa manusia, pedang mata air kuning yang dia ubah langsung hancur. Tidak hanya itu, separuh tubuhnya juga berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Dia segera mundur, sekaligus mengerahkan formasi sembilan dunia bawah mata air kuning untuk membentuk serangan yang tiada taraf. Namun, Linsuan menggunakan Void Escape dan langsung menghindar. Kemudian dia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Di depannya, kekosongan tak berujung hancur, dan tetua ke-23 langsung terbunuh. Pasukan sembilan dunia bawah yang mengelilinginya tercengang. Tetua ke-23 terbunuh dengan mudah. Siapa sebenarnya orang ini? Linsuan meraung ke langit. Dia menggunakan sembilan api ilahi matahari yang tak berujung, berubah menjadi delapan puluh satu matahari yang berputar di antara langit dan bumi. Api yang tak berujung, bersama dengan hukum matahari, terus berjatuhan, membuat tentara sembilan dunia bawah di sekitarnya tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Pada saat ini, Fu Hongye juga bergerak. Kekuatannya yang dahsyat menyapu segalanya. Sialan, masih ada satu orang lagi. Bunuh mereka dengan cepat. Orang-orang di kejauhan itu meraung dengan gila. Pada saat ini, formasi sembilan dunia bawah mata air kuning muncul sepenuhnya. Mereka mengerahkan formasi dan menyerang Linsuan. Para seniman bela diri lainnya menyerang Fu Hongye. Linsuan menjadi sasaran sepenuhnya karena dibandingkan dengan Fu Hongye, orang-orang di Aceron Hall lebih ingin membunuh Linsuan. Jadi dalam sekejap, Linsuan dikejar oleh kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan tubuh ilahi sembilan matahari terus mundur. Formasi yang tak tertandingi ini menyebabkan Qi dan darahnya bergolak. 81 matahari di langit juga diselimuti oleh mata air kuning yang menakutkan. Itu hebat. Serang, bunuh dia. Melihat pemandangan ini, warga Aceron Hall sangat gembira. Linsuan mendengus dingin. Kau ingin mati. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Sambil berkata demikian, dia meraung dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Diagram Tai Chi terbang keluar dan terus berputar. Setengah dari diagram berubah menjadi matahari untuk menahan orang-orang ini, dan hukum kematian yang tersisa terus terbang keluar, berubah menjadi kabut kematian, yang dengan gila-gilaan menyapu sekeliling. Meskipun orang-orang ini juga mengolah kekuatan dingin, mereka tetaplah manusia. Selama mereka manusia, mereka akan takut pada hukum kematian. Seperti yang diharapkan. Vitalitas beberapa orang langsung terenggut, berubah menjadi kerangka, dan jatuh dari langit. Tidak bagus, ini adalah kekuatan kematian, cepat menghindar. Seruan terdengar satu demi satu, dan para tetua di belakang juga berkata, cepat mundur, keluar dari pasukan tulang putih. Ledakan. Pasukan sembilan neter mundur, namun pasukan tulang putih muncul sepenuhnya. Pasukan tulang putih ini adalah makhluk kematian sejati, dan mereka sama sekali tidak takut dengan hukum kematian. Mereka menggunakan pasukan tulang putih untuk melawan linsuan. Namun, linsuan tidak hanya memiliki hukum kematian, ia memiliki sepuluh jenis hukum. Formasi sepuluh pedang terhebat diaktifkan dan menyegel dunia. Meskipun pasukan tulang putih melawan hukum kematian, mereka tidak dapat menghalangi ki pedang yang mengerikan. Pedang itu menebas ke bawah, dan cahaya dingin bersinar. Potongan tulang putih hancur, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati linsuan. Berengsek. Mereka mengendalikan formasi yang tak tertandingi, dan melepaskan energi yang mengerikan untuk memblokir formasi sepuluh pedang terhebat. Mereka bahkan menyerang linsuan. Linsuan meminta mundur lagi, tetapi sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan tombak penghancur besar. Serangan itu menusuk ke depan. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Aura yang dimiliki seorang raja bijak menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila, muntah darah. Pada saat ini, sedikitnya satu juta sage di Aceron Hall hancur. 4.337. Serangan ini membuat mereka ketakutan setengah mati. Orang-orang di Aceron Hall. Mereka tidak pernah menyangka bahwa linsuan akan memiliki senjata Sein King di tangannya. Terlebih lagi, dia bisa menggunakannya dengan kekuatan sebesar itu. Cepat mundur ke dalam formasi. Para tetua meraung dengan gila. Di sekitar mereka, pasukan tulang, pasukan sembilan neter, dan pasukan Aceron segera mundur. Mereka ingin kembali ke formasi tertinggi. Namun, pada saat ini, linsuan menyerang lagi. Tombak penghancur besar menyapu ke segala arah. Dengan satu serangan, tubuh kedua tetua itu langsung berubah menjadi kabut berdarah. Dia terlalu kuat. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sedangkan mereka yang bersembunyi di formasi, mata mereka memerah saat melihat pemandangan ini. Berengsek. Beberapa tetua berteriak, mereka harus membunuh pihak lain. Dia bukan Sein King sejati, jadi dia tidak bisa menggunakan senjata Sein King untuk waktu yang lama. Serang dan habiskan kekuatannya. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan kita tanpa senjata Sein King. Formasi yang mengerikan itu dengan cepat beroperasi dan menyapu ke segala arah. Lin Suan masih baik-baik saja, tetapi Fu Hongye terus menghindar. Karena sekuat apapun dia, dia masih sedikit lemah dibandingkan dengan formasi pelindung kota suci. Lin Suan berkata, Hongye, ini untukmu. Sambil berbicara, dia memberikan tombak penghancur besar kepada pihak lainnya. Pada akhirnya, Fu Hongye menghancurkan serangan susunan itu dengan satu serangan. Kemudian dia berkata, Paman Guru kecil, bagaimana denganmu? Lin Suan berkata, saya masih punya kartu truf. Saya bisa melawannya. Di kejauhan, para tetua di Aceron Hall menampakkan senyum sinis saat melihat pemandangan ini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sebenarnya memberikan senjata Sein King kepada orang lain. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kau akan mampu melawan formasi roh yang luar biasa hanya dengan kekuatanmu sendiri? Bunuh dia. Tiba-tiba, bayangan cahaya mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Ada diagram Dao Aceron dan pedang sembilan neter. Mereka terus jatuh. Mereka menyerang Lin Suan dengan seluruh kekuatan mereka. Menurut mereka, tanpa tombak penghancur besar, Lin Suan akan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Langit yang penuh dengan serangan dan hukum benar-benar menenggelamkan Lin Suan. Orang-orang di depan menunjukkan senyum sinis. Kali ini, dia seharusnya sudah mati. Bahkan Fu Hongye pun merasa gugup. Dia ingin membawa tombak kehancuran besar. Namun, pada saat berikutnya, kekosongan terbelah dan sosok Lin Suan muncul. Ada ilusi pagoda di sekitar tubuhnya yang menghalangi segalanya. Kau ingin membunuhku? Kau terlalu lemah. Apa? Tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari Aceron Hall tercengang ketika melihat pemandangan ini. Tidak ada seorang pun di bawah level Saint Ruler yang dapat menahan formasi pelindung agung yang tak tertandingi. Hanya seseorang seperti Lin Suan, yang menggunakan senjata Saint Ruler, yang dapat menahannya. Namun, Lin Suan telah memberikan senjata Saint King kepada Fu Hongye. Bagaimana dia bisa menghalanginya? Mungkinkah pihak lain memiliki dua senjata tingkat Raja Suci? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Tidak mungkin, kan, senjata dua Saint King ada di tangan seorang pemuda. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Perlu diketahui bahwa di Kota Suci, hanya ada beberapa senjata Raja Suci yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Bagaimana pihak lain mendapatkannya? Hebat! Melihat Lin Suan benar-benar tidak dalam bahaya, Fu Hongye juga menghela napas lega. Pada saat berikutnya, cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Karena itu, dia akan mengacungkan tombak penghancur besar dengan seluruh kekuatannya dan mulai membunuh ke segala arah. Suatu kekuatan yang mengerikan melanda, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan formasi susunan yang tak tertandingi itu berguncang tanpa henti. Di sisi lain, Lin Suan mengeluarkan jiwa pedang naga besar. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di tangannya. Pada saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, sebuah botol muncul di tangan kirinya. Botol yang melahap. Dia menggunakan botol pemakan untuk mengumpulkan darah orang-orang yang terbunuh di sekitarnya. Dia mengumpulkan cukup energi dan menuangkannya ke dalam jiwa pedang naga agung. Kekuatan jiwa pedang naga agung tidak lebih lemah dari senjata tingkat Raja Suci. Akan tetapi, untuk melepaskan kekuatan sebesar itu, dibutuhkan terlalu banyak energi. Dengan kekuatan Lin Suan sendiri, itu tidak akan memakan waktu lama. Terlebih lagi, dia sekarang berada di Istana Aceron. Tidak mungkin baginya untuk menghabiskan begitu banyak energi. Untungnya, ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik dan orang suci di sekitarnya yang telah jatuh. Energi yang melayang di antara langit dan bumi. Itu cukup untuk digunakannya. Seperti yang diduga, saat energi dalam botol pemakan mengalir ke jiwa pedang naga besar, Lin Suan mengayunkan bayangan pedang berbentuk naga. Raungan naga terdengar, dan Ki pedang menebas ke depan. Serangan formasi yang ditujukan pada Lin Suan dan semuanya diblokir. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan menggunakan hukum, muncul dan menghilang secara tak terduga. Karena semakin banyak orang yang jatuh, botol pemakan menyerap semakin banyak energi. Pada akhirnya, pedang itu membelah formasi itu. Wajah orang-orang dalam formasi itu menjadi sangat jelek. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, mereka terpecah menjadi kabut berdarah. Orang-orang yang tersisa melarikan diri dengan panik. Namun, bagaimana mereka bisa menandingi Lin Suan? Pedang lain menebas, dan puluhan ribu prajurit Istana Aceron hancur total. Mata para tetua yang masih hidup berubah menjadi merah. Cepat, beritahu tetua pertama. Beritahukan Raja Suci kami. Beritahu mereka untuk segera kembali. Sebelumnya mereka mengira dengan kekuatan mereka dan formasi yang tiada taraf, mereka akan mampu membunuh pihak lain. Lagipula, pihak lainnya hanya dua orang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dua orang di pihak Lin Suan terlalu kuat. Terlebih lagi, mereka benar-benar mengeluarkan dua senjata Sein King. Mereka bahkan menghancurkan formasi perlindungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak dapat melawan, jadi mereka hanya bisa meminta bantuan. Beberapa orang melarikan diri ke kejauhan dan mulai membentuk segel, menggunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan. Namun, ekspresi mereka segera berubah. Mengapa mereka belum muncul? Kalau bicara logika, setelah kejadian mengerikan seperti itu, para pembangkit tenaga listrik yang tadinya pergi seharusnya langsung muncul. Namun orang-orang itu belum muncul. Segera selidiki apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, seseorang terbang dari jauh. Tidak bagus, kelima area formasi kita telah hancur. Kita tidak bisa teleportasi. Ekspresi orang lain menjadi sangat jelek. Hati mereka seolah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Sialan, pihak lain pasti sudah merencanakan ini sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan, Tetua? Jika Raja Suci tidak kembali, semua jiwa kita akan hancur dalam waktu kurang dari setengah jam. Memang, situasi saat ini terlalu kritis. Siapa yang mengira bahwa seseorang dapat menyelinap masuk dan menghancurkan begitu banyak formasi teleportasi mereka? Lebih jauh lagi, ia hampir berhasil menghancurkan kota suci mereka. Sial, kita masih punya formasi. Aktifkan formasi kuno tersebut. Sebagai kota suci, Istana Aceron telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, fondasinya tidak akan lemah. Oleh karena itu, tanah segera retak dan muncullah sebuah formasi yang sangat mengerikan. Itu membawa aura kuno. Formasi kuno biasanya tidak digunakan. Formasi ini hanya digunakan di tempat-tempat yang sangat berbahaya. Nah, momen itu telah tiba. Cepat kirimkan kekuatanmu. Para tetua itu meraung dengan gila. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan formasi yang tersisa untuk bertahan. 4.338 Susunan kuno itu memerlukan beberapa waktu untuk aktif, tetapi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Tak lama kemudian, aura yang amat menakutkan menyebar. Susunan kuno telah diaktifkan. Tetua Agung dan para ahli lainnya akan segera kembali. Bahkan ada kemungkinan Raja Sein Mayat Perak akan diteleportasi. Bagaimanapun, tidak ada Raja Sein yang bisa mengabaikan masalah sebesar itu. Lin Suan juga merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia tahu bahwa itu adalah niat membunuh dari seorang Sein King. Itulah sebabnya dia berkata, Hongye, cepat pergi. Mereka sekarang kuat. Dengan dua senjata Sein King, mereka bisa menyapu ke segala arah. Akan tetapi, masih sangat sulit bagi mereka untuk bertemu dengan Raja Suci Sejati. Terutama karena mereka berada di Istana Aceron. Raja Sein Silvercors memiliki terlalu banyak keuntungan. Oleh karena itu, mereka harus pergi. Keduanya menyerang lagi, menggemparkan langit dan bumi. Lalu, mereka dengan cepat terbang ke langit. Mereka ingin melarikan diri. Lelucon macam apa ini? Hentikan mereka. Mata para tetua berubah menjadi merah. Mereka telah menderita kerugian yang sangat besar. Mereka hampir musnah. Mereka ingin pergi sekarang. Mustahil. Biarkan mereka tinggal dan menunggu Raja Suci kita kembali dan mencabik-cabik mereka. Orang-orang ini menyerang dengan panik, ingin menghentikan mereka. Spirit Arrai yang tersisa pun dengan cepat menyerbu. Seal, jangan biarkan dia kabur. Dia punya kekuatan spasial. Seorang tetua meraung. Hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menyegel langit dan bumi. Tampaknya bahkan dengan kekuatan spasial, mereka tidak dapat melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Fu Hongye tampak dingin. Wajah Lin Suan tampak serius. Dia berkata, Berikan aku kekuatanmu. Fu Hongye memberikan kekuatannya kepada Lin Suan. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan botol deforing untuk menyerap kekuatan dunia ini dengan gila-gilaan. Kemudian, dia menuangkan semuanya itu ke dalam jiwa pedang Naga Agung. Dengan satu pedang, langit terbelah sepenuhnya. Kemudian, mereka berdua berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang. Ledakan. Ledakan. Pada saat yang sama, susunan kuno di bawah juga berkedip. Kemudian, banyak sosok keluar dari susunan itu. Orang yang memimpin mengeluarkan aura dingin. Saat dia muncul, dia tampak meremehkan. Dia adalah Raja Suci Mayat Perak. Setelah keluar, dia melihat pemandangan sekelilingnya dan raut wajahnya langsung berubah jelek. Apa yang terjadi? Para tetua elit di belakangnya semua tercengang. Ya Tuhan, apakah ini masih kota suci mereka? Orang harus tahu bahwa kota suci mereka adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Namun, apa yang ada di depan mereka sekarang? Ada gunung-gunung mayat dan lautan darah. Langit hancur dan bumi terbelah. Kelihatannya telah hancur. Sial, apa yang terjadi? Sang Tetua Agung melompat keluar dan meraum dengan gila. Orang-orang di sekitarnya berlarian sambil menangis dan berlutut di tanah. Raja Suci, balas dendamlah. Kau harus membalas dendam untuk kami. Raja Saint Silvercors melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Itu adalah Lin Woody. Dua orang dari Peerless City, mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah dan membunuh terlalu banyak orang kita. Ia harus menangkap para raja suci dan mencabik-cabik mereka. Apa, Lin yang tak terkalahkan? Sang Tetua Agung dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Dua orang muda bisa menghajar kota suci mereka hingga seperti ini. Mereka tidak dapat mempercayainya. Jika raja suci yang tak tertandingi datang langsung, hal itu masih mungkin. Kedua orang itu sangat kuat, dan mereka memiliki dua senjata Saint King di tangan mereka. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Sekelompok sampah, berlututlah dan terima hukumanmu. Raja Saint Silvercors benar-benar marah. Dia meraung dan membelah langit dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, peta Yellow Springs yang tak terbatas menutupi langit dan menyebar ke segala arah. Pada saat itu, peta Yellow Springs yang besar muncul di langit berbintang dan menyebar dengan cepat. Ia menyebar ke miliaran bintang. Namun, mereka tidak dapat menemukan Lin Xuan dan Lin Woody lagi. Berengsek! Raja mayat perak meraung dan bintang-bintang di langit hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya berlutut. Mereka terus bersujud dan memohon belas kasihan. Sekumpulan sampah, kau bahkan tidak bisa mengawasi mereka berdua. Kau harus masuk neraka. Wajah Raja mayat perak tampak sangat dingin. Hatinya berdarah. Sang Tetua Agung dan orang lain di sampingnya juga memiliki ekspresi jelek. Memang, dengan terjadinya hal semacam itu, akan sulit bagi para penjaga untuk melepaskan diri dari kesalahan. Tetua Agung berkata, Tenanglah, Raja Suci. Hal terpenting sekarang adalah menangkap orang-orang dari kota tanpa tanding. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Wajah Raja Suci mayat perak tampak dingin. Dia belum lama pergi dan kota sucinya hampir tercabut. Kalau ini tersebar, dia tidak akan punya muka lagi. Oleh karena itu, dia menggertakan giginya dan berkata, Aku akan memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan kalian. Temukan anak itu. Jika tidak, kalian semua bisa masuk neraka sendiri. Jangan khawatir, Raja Suci. Kami akan menemukan anak itu. Mereka yang masih hidup segera mengambil tindakan. Di sisi lain, di dunia bintang yang jauh di alam semesta yang jauh, dua sosok turun. Mereka adalah Lin Suan dan Fu Hongye. Mereka berdua menggunakan jiwa pedang naga agung untuk menghancurkan segel itu. Kemudian, Lin Suan menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan untuk lolos dari deteksi Raja Suci. Setelah mendarat di tanah, mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka, mereka menghela napas lega. Fu Hongye mengepalkan tangannya. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Sebelumnya, serangan mereka yang berlebihan telah merusak aulah mata air kuning. Ini memungkinkan mereka untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Kali ini, orang-orang dari Acheron Hall terluka parah. Mereka telah kehilangan banyak fondasi mereka. Lebih jauh lagi, jika berita tentang pertempuran ini tersebar, hal itu akan mengejutkan dan membuat kagum orang lain. Dia ingin melihat siapa yang berani menantang kota yang tak tertandingi di masa mendatang. Lin Suan mendengus. Raja Suci Mayat Perak, tunggu saja. Ini baru permulaan. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung kota tak tertandingi. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Memang, ini baru permulaan. Kalau ada kesempatan di masa mendatang, mereka akan menyerang lebih agresif lagi. Namun, kita harus berhati-hati. Acheron Hall pasti akan membalas dendam. Mereka akan mencari kita di seluruh jagad raya. Fu Hongye mengerutkan kening dan berkata, aku harus memberitahu saudara-saudara lainnya untuk bersembunyi. Jika mereka tertangkap, akibatnya tidak terbayangkan. Lin Suan menganggup dan berkata, aku ingin tahu apa yang dilakukan orang-orang dari Aula Acheron. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dunia roh sejati. Kita bisa pergi dan melihatnya. Lin Suan bersiap untuk kembali ke dunia roh sejati. Di sisi lain, berita telah menyebar. Orang-orang dari alam astral kedua awalnya bingung. Mereka menyadari bahwa orang-orang dari Aula Acheron telah menjadi gila beberapa hari ini, mencari keberadaan kota tanpa tanding. Tak lama kemudian, mereka menerima berita itu. Aula Acheron disergap dan menderita kerugian besar. Bahkan susunan pelindungnya pun terbelah. Dikatakan bahwa Acheron Hall telah berubah menjadi neraka. Banyak orang jenius dan pakar yang gugur. Apa? Ada hal seperti itu? Yang lain terkejut saat mendengarnya. Itu adalah kota suci. Siapa yang melakukannya? Berita itu tidak mungkin palsu, kan? Bagaimana mungkin? Itu benar. Lalu siapa pelakunya? 4339. Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah seorang raja suci telah bergerak? Saya tidak tahu, tetapi saya rasa itu pasti ada hubungannya dengan kota Ushuang. Mungkin mereka sudah mulai membalas dendam. Seruan dan diskusi bisa terdengar. Kota-kota Sein lainnya juga terkejut ketika mengetahui hal itu. Terutama pavilion pedang miriat, kota iblis miriat, rumah desolasi besar, dan kota suci lainnya yang bermusuhan dengan kota Ushuang. Setelah mengetahui situasi istana Acheron, mereka semua memperketat pertahanan mereka. Mereka takut akan disergap juga. Di Quintessential World, suasananya sangatlah meriah. Gua Primordial merupakan eksistensi agung dengan warisan yang amat kuno. Pada saat ini, Gua Primordial tengah menggelar acara akbar yang menarik banyak tanah suci dan sekte untuk berpartisipasi. Di antara mereka, kota suci di alam astral kedua diundang sebagai tamu terpenting untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Selama suatu waktu, wilayah tempat Gua Primordial berada menjadi sangat ramai karena banyak sekali orang jenius dan ahli yang berkumpul di satu tempat. Pada saat ini, mereka juga tahu bahwa sekelompok orang telah tiba. Mereka adalah makhluk kuat dari Steri Sky Park yang jauh. Kota-kota suci itu juga dikenal oleh semua orang. Banyak jenius dan ahli kota-kota suci bahkan telah bergerak. Hal ini sangat mengejutkan warga Quintessential. Quintessential World. Selain itu, beberapa tanah suci dan kota suci bahkan sudah mulai bergabung. Banyak di antara mereka bahkan ada yang berkerabat. Oleh karena itu, semua orang secara bertahap menerima kota-kota suci ini. Terlebih lagi, setiap kota suci memiliki raja suci yang mengawasinya. Mereka saat ini adalah eksistensi yang paling menakutkan. Namun, tidak peduli berapa banyak orang jenius dan ahli yang ada, mereka harus mengikuti aturan jika ingin memasuki Gua Primordial. Setiap orang harus menunjukkan undangan dan hadiah ucapan selamat. Mereka baru bisa masuk setelah diperiksa. Namun, pada hari ini, seseorang terbang dengan paksa. Sosok itu turun dengan cara yang luar biasa kuat. Banyak orang mengangkat kepala untuk melihat, dan diskusi pun terdengar. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia tidak tahu aturan? Ada orang yang mencibir. Selalu ada orang yang menganggap dirinya istimewa dan mampu berdiri di atas segalanya. Namun tidakkah dia melihat di mana ini? Ini adalah Gua Purba, Tanah Suci dan Kota Suci lainnya tidak berani bersikap lancang di sini. Apakah ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya? Dia pasti sudah lelah hidup. Memang, dia terlalu gegabuh. Diskusi pun terdengar. Apalagi saat melihat orang yang turun itu adalah seorang pemuda, semuanya menggelengkan kepala dan mendesah. Dia masih muda dan penuh semangat, tetapi dia tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun yang mengejutkan semua orang, orang-orang di Gua Kuno tidak marah. Beberapa anggota generasi tua bahkan berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka. Dia dengan hormat mengundang pemuda itu masuk. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Sial, apa maksudnya ini? Siapa orang ini? Mungkinkah dia seorang ahli dari Kota Suci? Seharusnya tidak demikian. Akhir-akhir ini, kita telah melihat sebagian besar orang jenius di Kota Suci Alam Astral Kedua, tetapi tidak ada orang seperti itu. Lalu siapa dia? Semua orang menjadi semakin bingung. Pada saat itu, seseorang bertanya, tidak mungkin, kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Dia adalah Han Chong, seorang jenius top yang sangat terkenal. Han Chong, itu ternyata dia. Semua orang menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Mereka tidak asing dengan nama ini. Nama ini bahkan lebih terkenal daripada para ahli dan jenius di Kota Suci Alam Astral Kedua. Ini karena kecepatan kebangkitan mereka sangat cepat. Hanya dalam satu atau dua bulan, mereka telah mengalahkan para ahli Tanah Suci secara berturut-turut. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, identitasnya tampak sangat misterius. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang mampu menebak identitasnya. Selain itu, begitu dia muncul, para tetua Gua Kuno secara pribadi menyambutnya. Ini menunjukkan bahwa identitas pihak lain itu pasti sangat mengerikan. Selanjutnya, kerumunan itu mendapati bahwa selain hancong, beberapa pemuda misterius dan tak dikenal lainnya telah turun. Mereka juga diundang masuk dengan hormat. Orang-orang ini juga adalah para jenius yang baru saja bangkit. Semua orang bahkan lebih penasaran tentang identitas mereka. Selanjutnya, lebih banyak lagi pakar dari Kota Suci dan Tanah Suci datang silih berganti. Semua orang di Gua Kuno keluar untuk menyambut mereka. Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Memang, mereka dapat melihat sosok-sosok yang tak tertandingi di acara akbar seperti itu. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Seolah-olah ada enam hantu yang muncul di sekitarnya. Lalu, aura yang amat menakutkan menyeruak. Pada saat yang sama, banyak orang di Gua Kuno mengalami perubahan ekspresi. Para tetua dan pakar Gua Primordial pun ikut berdiri. Mereka melayang ke udara dan segera terbang keluar. Orang-orang di sekitarnya berseru. Seorang ahli yang tak tertandingi telah datang. Apakah itu Raja Suci? Suara-suara diskusi terdengar. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat merasakan tekanan itu. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok misterius muncul di langit. Dia tampaknya menjadi satu-satunya, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan orang tidak tahu siapa dia. Namun, beberapa orang dari kota Suci telah berpartisipasi dalam tahap ketiga diskusi Dao. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sosok itu, mereka semua sangat tercengang. Pelindung reinkarnasi sebenarnya adalah dia. Dia adalah sosok yang sangat menakutkan dan misterius. Bahkan Raja Suci harus bersikap hormat saat melihatnya. Mereka tidak menyangka Gua Kuno mampu mengundang orang seperti itu. Seperti yang diharapkan, semua Raja Gua Kuno keluar dan dengan hormat mengundang pelindung reinkarnasi masuk. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Siapa sebenarnya orang ini? Seperti yang diharapkan dari Gua Kuno. Gua itu benar-benar menarik banyak Raja Suci. Mungkin selain Gua Kuno, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Beberapa orang berseru. Namun, ada juga orang-orang dari kota Suci yang mendengus dingin. Para Raja Suci ini mungkin datang karena mereka tahu pelindung reinkarnasi akan datang. Pada akhirnya, para Raja Suci ini ingin berteman dengan pelindung reinkarnasi. Mereka tidak peduli dengan Gua Kuno. Selain para Raja Suci, ada juga beberapa jenius yang sangat kuat yang berdiri di depan mereka. Sebagai bintang yang sedang naik daun, mereka memenuhi syarat untuk berdiri di sana. Di antara mereka, ada beberapa tokoh yang sangat menarik perhatian. Mereka adalah Han Chong dan yang lainnya. Tiba-tiba, sosok mengerikan lainnya muncul. Banyak orang menoleh untuk melihatnya. Beberapa orang tercengang. Siapakah orang ini? Dia juga memiliki aura yang menakutkan. Apakah dia juga seorang jenius muda? Mereka melihat seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun berdiri di sana. Dia memiliki wajah yang cantik, tetapi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Han Chong dan lainnya. Apakah ada seorang jenius yang begitu menakutkan di dunia ini? Namun, beberapa orang dari kota Suci menarik nafas dingin ketika mereka melihatnya. Raja Suci yang tak tertandingi. Dia benar-benar datang ke sini. Bukankah dia diburu oleh tiga Raja Suci dan mati? Orang-orang itu benar-benar tercengang. Tiba-tiba berita tentang Peerless Saint King mulai menyebar. Ketika orang lain mendengarnya, mereka juga terkejut. 4.340 Semua orang tahu tentang pertempuran antara Raja-Raja Suci di Padang Belantara Timur. Mereka tidak menyangka dia akan menjadi tokoh utama pertempuran itu. Dia dikejar oleh tiga Saint King, tetapi dia masih hidup. Tetapi mengapa dia berani datang ke sini? Apakah dia tidak takut Raja Suci Mayat Perak akan menyerangnya lagi? Beberapa orang dari kota Suci mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa Raja Suci Mayat Perak memiliki hubungan khusus dengan Gua Primordial. Kalau mereka bertarung di sini, Raja Suci yang tak tertandingi tidak akan bisa melarikan diri. Namun, beberapa orang tua tahu bahwa mereka tidak akan bisa bertarung di sini. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak menghormati Gua Primordial, mereka harus menghormati pelindung reinkarnasi. Karena Raja Suci yang tak tertandingi telah muncul, apakah orang-orang dari kota yang tak tertandingi juga akan datang? Saat menyebut Peerless City, semua orang teringat pada sembilan orang jenius. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Terutama Lin Suan. Mereka sangat menghormatinya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Han Chong dan yang lainnya? Para Raja Suci yang ada di garis depan memandang pelindung reinkarnasi dengan hormat. Saint King Yan Ling berjalan mendekat dan tertawa keras. Pelindung reinkarnasi? Aku tidak menyangka kau akan datang ke Gua Primordial. Kehadiranmu membawa cahaya ke Gua Primordial. Pelindung, ku mohon. Dia dengan hormat mengundang pelindung reinkarnasi ke Aula Utama. Para Raja Suci di sekitarnya juga datang untuk menyambutnya. Aula Utama disiapkan untuk para jenius papan atas. Orang biasa tidak bisa masuk. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah Saint King. Setiap Raja Suci akan membawa beberapa murid yang luar biasa bersamanya. Misalnya, Raja Suci Wuji dari Sekte Wuji membawa Cao Tian Sheng. Raja Lautan Luas bersama Guan Chang Hai. Raja-Raja Sain lainnya dari kota Sain juga membawa para jenius terbaik mereka. Mereka semua duduk. Sang Raja Suci yang tak tertandingi juga memasuki Aula Utama. Seperti yang diharapkan, para Raja Suci memberikan wajah pelindung reinkarnasi. Tidak ada yang mempersulitnya. Bahkan Gua Primordial tidak bergerak. Raja Suci yang tak tertandingi duduk. Di sampingnya ada Linghu Cuixue dan Fu Hongye. Keduanya juga jenius tingkat atas. Namun, yang mengejutkan semua orang, mereka tidak melihat Lin Suan. Anak itu tidak datang. Di sisi lain, orang-orang dari Acheron Hall menatap kota Peerless. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Saint King Silvercors menjadi pucat. Dia telah kembali. Namun, tetua pertama tidak datang. Sepertinya dia kembali untuk mengawasi semuanya. Lagipula, mereka takut warga kota Peerless akan melancarkan serangan diam-diam. Yang lainnya juga merasakan hawa dingin yang menggigit dan niat membunuh, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Raja Suci yang tak tertandingi mencibir. Dia juga telah mendengar tentang kejadian sebelumnya. Itu hebat. Hanya itu saja yang dapat diucapkannya. Biarkan saja orang-orang ini menyerang mereka lagi. Sekarang mereka tahu akibatnya, kan? Lebih jauh, dia bersumpah bahwa ini hanyalah permulaan. Di masa depan, dia akan memberitahu orang-orang ini konsekuensi dari mengejarnya. Pada saat ini, orang lain masuk. Dia adalah seseorang dari kota Iblis. Raja Suci Langit yang melonjak memimpin, melepaskan aura Suci Dao yang mengerikan. Di sampingnya ada sembilan kilin, dan mereka sama-sama perkasa dan luar biasa. Pada saat ini, sembilan kilin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah dia tiba, dia membawa aura menghina. Pandangannya cepat menyapu seluruh ruangan, dan dia sedikit terkejut saat tidak melihat linsuan. Raja Suci Skaisoar berkata, Kilin. Sembilan kilin kembali sadar dan melangkah maju. Senior Spiritian, ini adalah sedikit penghormatan dari kota Iblis. Kami harap Anda akan menerimanya. Saat dia berbicara, sembilan kilin mengeluarkan sepotong kristal ilahi dari cincin penyimpanannya. Kristal ilahi itu sebesar mangkuk, dan ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Tampaknya itu adalah ramuan tua. Agar dapat disegel dalam kristal ilahi, itu pasti ramuan kuno yang diwariskan dari zaman kuno. Itu tak ternilai harganya dan tak terbayangkan. Keponakan kilin, kamu terlalu baik. Spiritian tertawa dan membiarkan seseorang mengambil hadiah itu. Dua primordial memiliki hubungan dengan suku primordial. Sembilan kilin memiliki garis keturunan suku kilin, jadi mereka tentu berharap dapat bergabung dengan seseorang seperti dia. Bagian dalam aula itu luar biasa, dan bagian luarnya bahkan lebih semarak. Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat ini, banyak sekali sosok yang mengendarai awan dari jauh, terbang dengan kecepatan tinggi. Lebih banyak orang telah tiba, dan mereka tampak seperti tokoh-tokoh besar. Banyak sekali orang yang memandang. Pada saat berikutnya, banyak orang mulai berdiskusi karena mereka menyadari bahwa kelompok orang ini telah datang dengan kekuatan besar. Para penjaga di bawah juga tercengang. Apakah ada tokoh besar? Haruskah mereka memberitahu para tetua untuk menyambut mereka? Mereka buru-buru mengirimkan transmisi suara. Tak lama kemudian seorang tetua dari gua primordial keluar dan menyambut mereka dengan senyuman. Namun, saat melihat langit, para tetua itu pun menghentikan langkahnya dan bahkan mengerutkan kening. Yang lainnya juga berseru. Itu dia. Lin Woody. Dia benar-benar berani datang. Beberapa orang di kota suci langsung berseru ketika melihat pemandangan ini. Aula Aceron langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang dari rumah besar yang sunyi, pavilion 10 ribu pedang, dan kota Dewa Petir juga menunjukkan ekspresi dingin. Tetua gua primordial mendengus dingin. Nak, kau terlalu sombong. Beraninya kau turun dari langit. Apakah kamu tidak menganggap serius gua primordial? Ria, hajar mereka. Dengan sebuah perintah, para penjaga gua primordial berdiri dan menghunus pedang panjang mereka. Mereka menikamkan pedang mereka ke langit, mengakibatkan langit runtuh dan bumi retak. Lin Suan berdiri di kehampaan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak bergerak. Di sampingnya, sesosok tubuh berjalan keluar. Mencari kematian. Merak meraung marah dan menamparkan. Cahaya yang cemerlang menghancurkan dunia dan membuat semua penjaga terlempar. Pemandangan ini membuat warga sekitar terkejut. Dia terlalu sombong. Bahkan Han Cong dan yang lainnya tidak berani bergerak di sini. Namun, Lin Suan berani bergerak. Apakah dia tidak takut membuat marah gua primordial? Para tetua gua primordial juga geram. Apakah kamu ingin mati? Tiba-tiba, ketiga tetua itu memancarkan aura yang tak tertandingi. Tatapan Lin Suan dingin saat dia melihat ke bawah. Merak mendengus dingin. Apa? Beraninya kau bertindak? Apakah kau mencoba memulai perang dengan kuil? Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di gua primordial tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pihak lainnya berasal dari kota yang tak tertandingi? Kenapa dia dari kuil lagi? Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Hanya penguasa sage yang tahu tentang identitas asli Lin Suan. Yang lain tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bagaimana hubungan Lin Suan dengan kuil. Orang-orang di sekitarnya benar-benar terkejut. Mereka tidak tahu tentang kuil itu, tetapi mereka tahu nama kuil itu. Kuil abadi. Itu adalah keberadaan yang lebih mengerikan daripada tanah suci biasa. Itu adalah penguasa Zongsu. Sekarang, ia berdiri di belakang Lin Suan. Beberapa orang dari kota suci mengerutkan kening, sementara mata beberapa orang generasi tua berkedip. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Ya, apakah Lin Woody namanya? Atau apakah itu gelarnya? Siapa nama aslinya? Para tetua gua primordial berkata dengan dingin, Nak, aku tidak tahu bagaimana kau bisa mendapatkan dukungan dari kuil, tapi jangan terlalu lancang. Tetaplah di sini dengan patuh. Lin Suan mendarat dan melihat ke depan. Dia berkata dengan dingin, Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau memberiku pelajaran? Seseorang? Tampar dia. Terima kasih.